Partai Gerindra menyebut ada operasi rahasia untuk menjegal bakal Cawapres Gibran Raka Buming Raka dengan mempersoalkan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Gerindra mempertanyakan mengapa putusan MK lainnya tidak dipersoalkan sementara putusan batas usia Capres dan Cawapres terus dipermasalahkan. Nah ya itulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjegalan yang dilakukan oleh ini. Kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain kenapa dengan diskusi-diskusi saja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini sepertinya apapun keputusan MK-MK yang tidak memuaskan mereka akan mengejar lagi. Saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini. Pakar hukum Bivitri Susanti yang bersama Forum Guru Besar ikut menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK membantah ada operasi rahasia menjegal Gibran maju Cawapres. Menurut Bivitri, seluruh gugatan berlangsung terbuka. Ya itu ya, rahasia itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politik atau tidak ya silahkan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang merimutkan MK, sudah tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap makam-makam konstitusi, putusan undang-undang cipta kerja, putusan undang-undang IKN, putusan undang-undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Di program ROSI, budayawan Gunawan Muhammad menyatakan, naiknya Gibran ke gelanggang Pilpres tidak fair. Menurut GM, langkah Gibran Maju Pilpres mendampingi Prabowo didesain untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasanya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasanya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Dan ketika ini merusak sistem di hakiman, terutama tingkat mahkamah konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Selasa depan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Pembacaan putusan digelar tanggal 7 November. Karena pada tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti jika ada penggantian bakal Capres atau Cawapres. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selasa pekan depan menjadi krusial karena kait mengait dengan Hakim MK yang diduga melanggar etik dan putusannya mengenai batas usia Capres-Cawapres. Dengan bukti lengkap dan derajat pelanggaran yang disebut-sebut masuk kategori berat. Apakah kemungkinan sanksi yang akan diambil MK? Bagaimana pula dengan status putusan MK mengenai batas Capres dan Cawapres dalam hal ini usia? Apakah sah atau tidak? Dan apa pengaruhnya di Pilpres nanti? Sudah ada sore hari ini mantan Hakim Konstitusi, IGD Palguna. Selamat petang, Pak Palguna. Selamat petang. Pak Palguna, jadi kemungkinan sanksi etik dari MK-MK ini terhadap personil dari para Hakim MK ini bisa untuk menyenggol produk putusan Hakim MK? Nyenggol gimana maksudnya? Mengubah atau menganulir? Tidak bisa. Kalau saya berpendapat itu tidak bisa. Karena kan kompetensi atau kewenangan MK-MK itu kan persoalan etiknya. Nah, persoalan etiknya itu kemungkinan yang bisa terjadi jenis pelanggarannya kan bisa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau berat. Nah, sanksinya juga begitu. Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Apakah teguran lisan, teguran tertulis, ataukah pemberhentian tidak dengan hormat? Nah, itu klasifikasi sanksinya. Saya nggak tahu apakah misalnya Prof. Jim Lee dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya. Dalam soal sanksi ini saya nggak tahu. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain saya ingin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasan 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap. Sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu tetap berlaku. Berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang misalnya pada saat ini. Dia sebagai putusan ini tetap begitu. Itu nggak boleh ini. Tapi sebelumnya Pak Palguna disebutkan juga sama Ketua MKMK Pak Jim Lee bilang bahwa kemungkinan bahwa putusannya nanti di Selasa ini bisa berpengaruh ke pendaftaran Pilpres. Apakah Atli bisa membuka ruangnya itu maksudnya? Saya nggak begitu mendengarnya kalau wawancara yang tadi yang saya dengar ya. Ya justru diputuskan itu untuk memberikan kepastian terhadap pendaftaran itu kan mengapainya putusannya di awal gitu ya. Tetapi begini loh. Begini maksudnya itu. Kalau saya, kalau saya, saya tidak, saya bukan ilmu politik, bukan ilmuwan politik. Saya murni, saya mengontari ini dari situ pandang hukum. Dari sebagai mantan hakim konstitusi dan saya mengerem diri kekepoan saya untuk berkomentar soal politiknya. Gini, kalau misalnya terbukti ada pelanggaran berat oleh hakim dalam membuat putusan itu. Maka sanksinya adalah sanksi etik kepada hakimnya. Lalu gimana kaitannya dengan putusan itu? Ada sarana hukum yang mungkin bisa digunakan. Sekarang pasal 169 huruf K dari Undang-Undang Pemilu itu kan sudah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi kan? Dengan putusannya itu. Ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap sekarang. Pertanyaannya, bolehkah ini diuji lagi? Boleh. Ada syaratnya tapi. Yaitu syaratnya adalah sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Harus diajukan alasan konstitusional baru untuk menguji itu. Apakah misalnya yang dimaksud itu adalah bahwa dengan adanya putusan etik. Yang mengajukan itu siapa Pak Palbuna? Dari alasan konstitusional baru yang digunakan. Nah itu kan bisa salah satu. Kalau menyenggolnya sampai ke situ mungkin. Bisa. Jadi bisa diajukan kembali permohonan pengujian terhadap pasal ini. Kalau terdapat alasan konstitusional baru untuk melakukan. Pak Palbuna kalau berkaitan dengan sanksi etik ini kan beberapa hakim. Bahkan semuanya ini ada dilaporkan begitu ya ke MK-MK. Nah pelanggaran berat apa yang kemungkinan bisa terjadi dengan sanksi yang diterima oleh hakim MK? Kalau pelanggarannya berat itu pemberhentian tidak dengan hormat kan. Kalau itu yang terbukti. Kan tidak ada yang lebih berat dari sanksi itu. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nah kalau mekanismenya, kalau pemberhentian tidak dengan hormat itu. Setelah diputuskan oleh Majelis Kehormatan. Memang melalui Ketua Mahkamah Konstitusi dan diteruskan kepada Presiden. Untuk secara administratif nanti kan. Jadi sanksi etiknya itu pemberhentian dengan tidak hormat tadi itu ya? Iya yang paling berat itu. Kalau menurut ketentuannya itu. Yang paling berat itu. Tapi saya mengatakan. Saya tidak tahu apakah Majelis Kehormatan sekarang ini. Akan berkreasi misalnya membuat rentang atau membuat jenis sanksi yang baru saya tidak tahu. Tapi yang disebutkan dalam undang-undang kan itu. Oke. Papa Guna, kalau gitu pelanggaran berat seperti apa sih yang tadi yang klasifikasinya tergolong, sanksinya berat? Nah, itu kembali kepada penilaian subjektif dari Majelis Kehormatan yang didasarkan pada fakta-fakta objektif yang diterima selana berlangsungnya proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mengapa saya katakan itu pendapat subjektif? Karena kan pada akhirnya harus ada keyakinan dari Majelis Kehormatan apakah dengan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan itu dengan bukti dokumen misalnya, dengan laporan, dengan kesaksian, dengan keterangan ahli. Itu sudah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran berat, pelanggaran etik berat. Sehingga dapat dijatuhkan sanksi berat, itu. Kalau untuk Ketua MK-nya, Anwar Usman, apa kira-kira pelanggaran beratnya? Eh jangan tanya saya, saya bukan Ketua Majelis Kehormatannya. Itu kan nanti kita, kalau misalnya ditemukan pelanggaran berat ya tidak ada pilihan lain kan? Kan itu memang aneh ya. Tapi kan itu lagi kalau, saya enggak tahu. Apa pemeriksaan sejauh mana? Kan ada sebagian yang tertutup kan? Oke, Papa Guna sebenarnya persoalan paling berat yang dilihat dalam kasus ini apa sih? Apa persoalan yang paling berat? Nah itu enggak tahu saya. Apakah benar ada upaya menghambat? Apakah benar ada upaya mempengaruhi? Upaya mempengaruhi di luar hukum acara loh ya. Kalau mempengaruhi dalam perdebatan rapat perusahaan hakim itu bukan upaya mempengaruhi. Memang harus saling mempengaruhi begitu. Dulu perdebatannya memang kencang sekali. Kalau itu kan bukan upaya saya. Tapi upaya mempengaruhi dalam pengertian yang tidak sehat. Yang melanggar hukum misalnya ya. Menjanjikan begini, menjanjikan begitu. Kemudian orang hakimnya akhirnya berubah. Nah kalau itu kan sudah tergolong berat. Kalau menurut saya. Benarkah itu terjadi? Tapi kalau upaya mempengaruhi dalam pengertian Menyampaikan legal opinion di rapat permusyaratan hakim. Sampai bertengkar. Keluar urat leher itu bukan upaya mempengaruhi dalam arti yang melanggar. Pak Paguna ini kan putusan MK-MK akan dibacakan pada selasa besok ya. Apa yang ingin disampaikan untuk harapan dari putusan MK-MK ini? Saya tetap berharap bahwa dengan nama besar Prof. Jimli Asyidiki Dan juga nama besar dari Prof. Bintan Regen Saragih Yang keduanya adalah guru-guru saya dan kolega saya sekaligus senior saya Dr. Wahiduddin Adams yang ada di situ Saya ingin menyampaikan bahwa apapun putusan yang dicatuhkan nanti Itu saya meyakini bahwa itu adalah atas dasar pertimbangan yang matang Sesuai dengan keyakinan dari Majelis Kehormatan Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Tidak boleh ada keraguan-keraguan di situ Kalau memang terjadi pelanggaran ya katakan harus pelanggaran Dan sesuaikan dengan sanksi yang dibutuhkan Atau yang sesuai dengan jenis pelanggaran itu Demi kembalinya nama baik Mahkamah Konstitusi Pak Gede Palguna mantan Hakim Konstitusi Terima kasih untuk pandangannya berbagi di Kompas Petang Saya selalu Bapak